baterai dan performa nah disini ada penghemat baterai ultra ya bisa kalian lihat penghemat baterai ultra ini bisa bertahan sampai 375 jam 38 menit tersisa seperti itu ya baiklah assalamualaikum kembali lagi bersama saya Yuga Di Santosa kali ini saya akan berbagi tutorial cara menghemat baterai di HP Poco S3 NFC ya baiklah sebelum kita mulai mohon bantuannya untuk like share dan subscribe untuk membantu agar channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik lagi terima kasih baiklah ini di HP nya kita pergi ke setelan terlebih dahulu kita cek disini tentang telepon ya di MIUI global ya 12.0.5 ya HP MIUI versi Poco ya Poco S3 NFC di Android 10 seperti itu baiklah langkah yang pertama untuk menghemat baterai ya sangat simpel sekali kalian tinggal pergi ke setelan kemudian kalian cari nah baterai dan performa ya yang ini ya kita pilih nah disini ada optimalkan penghemat baterai ya disini bisa hemat sampai 62 jam 36 menit tersisa kita coba aktifkan nah disini berfungsi untuk menghemat daya ya jadi nanti beberapa aplikasi yang tidak berfungsi ini akan dibatasi kegiatannya di latar belakang jadi tidak ada aplikasi yang apa namanya bekerja ya atau tersambung ke sambungan internet di latar belakang seperti itu ya mungkin ini bisa menghemat sampai 10% ya dari baterai yang digunakan HP Poco S3 NFC kemudian langkah yang kedua kita pergi ke setelan kembali lagi ke baterai dan performa nah disini ada penghemat baterai ultra ya bisa kalian lihat penghemat baterai ultra ini bisa bertahan sampai 375 jam 38 menit tersisa seperti itu ya kita coba aktifkan ya nah disini ada penghemat baterai ultra membatasi sebagian besar fitur yang menghabiskan daya seperti itu ya kemudian kita klik oke saja nah disini akan membatasi aktivitas yang mengkonsumsi daya batasi aktivitas di latar belakang seperti itu ya nah disini nanti yang aktif hanya beberapa aplikasi saja yang ini ada galeri kamera file manager whatsapp youtube chrome kemudian ada pesan dan kontak seperti ini ya jadi yang aktif hanya aplikasi ini saja jadi nanti bisa sangat hemat sekali sampai 375 jam seperti itu ya dan cara untuk menambahkan seperti itu ya kita tinggal klik yang ini saja nah seperti ini kita bisa menambahkan aplikasi yang lain misalkan gmail ya kalau ternyata tidak bisa ternyata hanya dibatasi 6 ya kita coba hapus terlebih dahulu dash 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 nah seperti ini kemudian klik selesai nah disini yang aktif hanya sms panggilan telepon sama file manager nah untuk menambahkan aplikasi ya caranya tinggal klik yang ini tambah saja kemudian kalian tambahkan misalkan yang seperti tadi whatsapp yang kalian anggap penting lah seperti itu ya agar aktif kita klik ok kemudian google chrome seperti yang tadi kemudian apa youtube ya aplikasi youtube nah seperti ini nah seperti ini ya kemudian kita bisa klik selesai nah ini nanti aplikasi yang akan aktif hanya whatsapp kemudian youtube google chrome pesan dan file manager ya jadi ini nanti akan sangat hemat sekali bisa bertahan sampai 375 jam seperti itu ya dan kita bisa menambahkan 2 lagi aplikasi ya karena disini dibatasi hanya 6 kita tambahkan 2 lagi misalkan apa kamera sama gallery ya kemudian klik selesai nah ini nanti aplikasi yang aktif hanya ini saja whatsapp youtube google chrome kamera gallery dan file manager kemudian disini ada juga telepon kontak sama pesan jadi hanya itu saja nanti aplikasi yang akan aktif agar menghemat daya sampai 300 jam dan untuk kembali lagi kalian bisa klik yang ini pojok kanan atas untuk kembali ke mode biasa bukan mode penghemat ultra baterai seperti itu baiklah kita kembali nah ini mode biasa ya dan cara untuk mengaktifkan ultra penghemat baterai kalian juga bisa dari notifikasi nah seperti ini kemudian kalian geser ke bawah nah disini ada penghemat baterai ultra ya kita aktifkan nah nanti akan aktif seperti yang tadi ya nah seperti ini cara untuk menghemat baterai di hape Poco X3 NFC jangan lupa tekan like dan share jika bermanfaat dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh